Nah Angkola Al-Khomis Asyarat Takrir Ya masuk yang kelima belas adalah Takrir Penegasan ya Jadi Mustadillah disini memang disebutkan Untuk menegaskan Menetapkan kepada si pendengar Bahwasannya dimaksud itu memang Memang disami Memang adalah saminya gitu Sebagai menafirman Allah dalam ayat ini ya Ya disini Menyebutkan Kata Ulaik Yang semadal sebelumnya memang menjadi tema Pembahasan tapi Disebutkan lagi Pada Lanjutan ayatnya kata Ulaik Jadi sebelumnya sudah menjadi tema Tapi masih disebutkan lagi Nah disini Ulaik yang kedua Itu disebutkan untuk Zib Bahwasannya dimaksudkan Orang yang sama Orang yang sama Mereka itulah yang berada Atas petunjuk Tuhannya Dan mereka itu adalah orang-orang Yang bahagia Meskipun barometer bahagia itu Dalam tinjauan Dalam pandangan manusia itu berbeda-beda Cuman tentunya Muflehun disini adalah Barometernya Barometer syariat dan orang-orang yang ahli Maktifah Bahagia itu Nggak melulu soal Kemapanan ekonomi Bahagia itu Nggak melulu Tentang Bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi Nggak melulu Tentang itu Kita bisa Kona'ah dengan yang Allah berikan kepada kita Itu sudah Termasuk hal yang sangat Membahagiakan Kita tidak Ribet Tidak ikut Ngurusi Dapur orang lain Itu sudah sesuatu yang Membahagiakan Kita tidak hasut Kita tidak dengki Kita tidak termakan Oleh hoax Oleh Apa istilahnya Kompor-komporan orang lain Itu sudah sesuatu yang Bahagia Karena memang Termasuk penyebab Rusaknya dunia ini adalah Karena orang bodoh yang ikut-ikutan bicara Andai karena orang bodoh diam itu Alam semesta atau dunia ini Akan tenteram-menteram saja Saya berkata begini bukan berarti Saya sudah pintar Dalam artian Sesuai dengan Tupok sinya masing-masing Kalau memang dia Bukan Apa istilahnya Bukan bagiannya Untuk bicara tentang masalah itu Yang tidak perlu bicara tentang masalah itu Karena jatuhnya adalah Walaupun tahu itu benar Itu sifatnya hanya kebetulan Kita lanjutkan Sekarang yang ke-16 Dari tujuan Zikrul Musadileh Adalah Al-Ishad Jadi disini Untuk menunjukkan Bahwa saya Mutakalin ini Bersaksi Bersaksi Kepada si Sami Atas apa Yang ia ucapkan Contohnya Muhammadun Ahudhamin Nil Kitab Muhammadun Ahudhamin Nil Kitab Disini sebagai bentuk Persaksian dari si pembicara Bahwasannya Oh maaf Ya Persaksian dari si pembicara Bahwasannya Apa yang ia ucapkan Ini adalah hal Yang harus Difahami Oleh si Sami Memang begitu Adanya Yang ketujuh Ajarah Tasjil Tasjil ini Dalam artian Mendoktrinkan Sehingga terekam Dalam memori Si pendengar Sehingga si Sami Ini tidak memungkinkan Untuk ingkar Umama Kodi Berkata Kepada seorang Saksi Atas sebuah Peristiwa Dan apakah Syahid mengaku Dia telah Mengukul Kholid Syahid Berkata Dan syahid ini Bersaksi Bahwasannya Dia telah Mengukul Kholid Nah Syahid Ya disini Al-Mustadillah Kata syahid Disebutkan Lagi Disini Sehingga Syahid ini Tidak bisa lagi Mengingkari Atas apa yang Sudah disebutkan Oleh saksinya Iya memang Memang Syahid itulah Yang mengakui Bahwasannya Telah memukul Kholid Nah jadi Musnatillah Disini disebutkan Di antaranya Takrir Ishhad Dan Tasjil Sebagai yang disebutkan Dalam penggalan Al-Mustadillah Takirin Aw Ishhadin Aw Tasjili Tapi seingat saya Ini Hamzahnya Diwasol Kan dirubah jadi Wasol Karena Seingat saya Allah Alam Benar Enggak Ustadz Ini Projes Antum Yang lebih Mutafan Nanti Arut Mungkin Kena Gimana Watak Takririnau Ya Nao Kan Takririnau Iyadinau Mustafilun Berarti Kenapa Dia kena Kena Zihab Atau Kena Ilah Enggak Saat itu Emang Dia Dapat Rukos Takririnau Karena Mustafilun Kebetulan Berarti Memang Hamzahnya Harus Divasolkan Cuman Kalau Dari Sisi Wazahnya Aman Ya Gak Kenapa Mustafilun Sohih Ya Ini Waiyudkarun Mustafililahi Min Ajitakir Wa Isyad Wa Tasjil Dari Sini Kita Bisa Tahu Bahwa Mustafililai Disebutkan Karena Motif-motif Sastra Berikut Ini Pertamanya Lilasli Memang Asalnya Mustafilai Itu Disebutkan Berikutnya Ihtiat Min Adhamil Intibah Samir Jadi Supaya Si pendengar Ini Lebih Fokus Jadi Disebutkan Sebagai Bentuk Kehatian Dari Simutakalim Kemudian Takrit Bikobawati Samir Memperlihatkan Kebodohan Si Samir Ya Sebenarnya Wobawah Itu Bukan Bukan Bodoh Si Wobawah Itu Di level Orang Yang Sudah Diberitahu Cuman Dia Itu Apa Ya Enggak Enggak Ini Loh Kayak Gak Nyambung Kalau Jahel Itu Emang Enggak Tahu Sama Sekali Kalau Gobawah Ini Kadang Memang Dia Itu Tingkat Hidrok Tingkat Tingkat Intelijensianya Anak Anak Kognitifnya Kalau Dalam Bahasa Anak Kuliahan Itu Lemah Idoh Jadi Untuk Memperjelas In Bisat Tat Will Kalam Taladud Karena Nikmat Menyebutnya Umpama Kayak Antum Ketika Jatuh Cinta Antum Sebut Namanya Berulang Ulang Katakan Namanya Hindun Cintaku Hindun Cintaku Sebenarnya Enggak Perlu Gitu Juga Cuman Taladud Menyebut Hindun Itu Merasa Nikmat Itu Kalau Ayangnya Namanya Hindun Kalau Ayangnya Namanya Yang Lain Terserah Ustaz Jadi Perlu Disepil Enggak Gak Usah Siapa Antum Ayang Antum Gak Usah Jangan Banyak Soalnya Gak Cukup Satu Jaman Kebanyakan Tabungan Antum Tabaruk Jadi Disini Mencari Berkah Dengan Menyebutkan Namanya Nanti Coba Kalau Antum Sekalian Ujian Sebut Nama Saya Barangkali Ada Berkah Turun Disana Nama Saya Kan Namanya Nabi Muhammad Semuanya Muhammad Nabi Muhammad Dia Nabi Muhammad Al-Hak Nabi Muhammad Habibullah Nama Nabi Muhammad Semuanya Nabi Muhammad Hal 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 Tersebut Pada Sami Tasjil Jadi Supaya Terekam Jelas Diingatan Sami Sehingga Tidak Memungkinkan Untuk Mengingat Keutuhan Baiknya Wazkur Hulil Asir Wa Ihtiyati Gopawatin Indah Hidin Bisati Talazudin Tabarukit Izzami Ihanatin Tasyawukin Izzami Ta'abudin Ta'ajubin Tahwili Ta'kirina Ishadina Tasjil Tamerin Tadbikiyahnya Ini bisa Antum Baca Sendiri Disana Sudah Ada Jawabannya Mungkin Kita Kerja Retayang Dulu Untuk Materinya Sehingga Nanti Ketika Ada Waktu Tersisa Takutnya Kita Terlalu Banyak Pembahasan Ditamarin Jawabnya Malah Materinya Kita Abaikan Nanti Namanya Iqrat Biklil Maksud Iqrat Anil Maksud Sibuk Dengan Bukan Tujuan Itu Berpaling Dari Tujuan Tujuan Kita Ngaji Nadom Jawa Harul Maksud Tabarukan Ta'riful Musnad Ileh Pengertian Musnad Ileh Jadi Ta'riful Musnad Ileh Lebih Tepatnya Nilai Kekhususan Atau Nilai Kemakrifatan Dari Musnad Ileh Musnad Ileh Ini Kalau Mengacu Dia Sebagai Isi Ma'rifat Dia Ada Berjumlah Enam Berupa Domir Alamiah Ma'usul Isyarah Alif Dan Lam Kemudian Ildofah Seingat Saya Seharusnya Isyarah Di atas Isi Ma'usul Tingkat Kemakrifat Sesuai Dengan Urutan Domair Sesuai Urutan Yang Di Alfiah Itu Juga Domair Alamiah Kemudian Isyarah Isyarah Alif Dan Lam Ildofah Di Belakang Setelah Pembahasan Huruf Uljar Karena Kan Kalau Ildofah Ini Nggak Bisa Kita Pastikan Tergantung Mudof Ilehnya Kalau Mudof Ilehnya Ma'rifah Baru Dia Nanti Mudof Jadi Ma'rifah Kalau Mudof Ilehnya Nakiroh Dia Hanya Berfungsi Taksis Saja Tidak Mencapai Derajah Ma'rifah Tarif Bidomir Kenapa Kok Mustad Ileh Yang Berupa Domir Dianggap Ma'rifah Karena Tinjauannya Dia Sebagai Si Pembicara Lawan Bicara Ataupun Go'ib Maksudnya Go'ib Ini Dia Tidak Ada Peran Dalam Konteks Pembicaraan Dia Tidak Ada Peran Apakah Dia Sebagai Pembicara Atau Pendengar Meskipun Dia Ada Di Majelis Masjid Sitakalum Tapi Dia Tidak Menjadi Lawan Bicara Dari Simutakalim Dia Memang Samik Tapi Bukan Mukotop Bisa Jadi Begitu Jadi Go'ib Itu Tidak Harus Orang Yang Di Negeri Antah Berantah Gitu Enggak Disamping Antum Juga Bisa Dianggap Go'ib Kalau Antum Tidak Menghitopkan Dia Pada Saat Antum Berbicara Mutakalim Contohnya Ini Musad Ilahnya Disini Adalah Anah Wawah Ma'rifah Domir Dengan Konsep Domir Kenapa Domir Itu Ma'rifah Karena Syair Itu Karena Si penyair Ini Memposisikan Dirinya Dalam Kasus Sebagai Si Pemulai Pembicaraan Jadi Dia Yang Memulai Pembicaraan Kemudian Ada Yang Mukotop Dalam Contoh Pada Penggalan Yang Beritimu Fa'ang Taladhi Fa'ang Taladhi Soyartahum Li Hasada Jadi Mustad Ilahnya Disini Adalah Antah Dia Ma'rifah Sebagai Domir Kenapa Kok Bisa Begitu Karena Pada Syair Ada Contoh Disini Syairnya Itu Dalam Artian Memang Yang Menjadi Topik Pembicaraannya Itu Adalah Lawan Bicaranya Contoh Yang Goib Sanatah Satarah Kamu Fihadil Mas'alati Ilah Ustadi Nah Bawa A'lamu Ustad Kita Akan Bawa Perkara Ini Kepada Ustad Kami Dan Dia Adalah Seagung Agung Ustad Tapi Ngomong Gini Jangan Di Depannya Kalau Ustad Level Kacangan Sumah Kadang Kan Gini Ustad Sudah Mengalami Pergeseran Istilah Ustad Itu Sebenarnya Mu'arok Basicnya Dari Bahasa Persia Ustad Itu Kalau Dikita Sheikh Ustad Itu Dulunya Adalah guru-guru Pribadi Dari para Pangeran Raja Di Persia Dan Para Ustad Ini Dulu Itu Dikebiri Kenapa Supaya Tidak Menggauli Putra-putranya Ya kan Soalnya Di Persia Itu kan Malah Dulu kan Pada 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 Perkembangan Agama Majusi Itu kan Seks Kan Bebas Jadi Dihawatirkan Nanti Para Sheikh Ini Justru Melakukan Hubungan LGBT Dengan Pangeran Pangeran Dan Mereka Akhirnya Dikebiri Kemudian Ketika Persia Sudah Ditaklukkan Istilah Ustad Ini Masih Digunakan Oleh Orang Persia Untuk Menyebutkan Para Sheikh Sehingga Akhirnya Masih Umum Digunakan Dan Saya Gak Tahu Kalau Di Mesir Di Zaman Saya Dulu Masih Di Zaman Itu Kata Ustad Itu Ideal Digunakan Untuk Orang Yang Berlevel Prof Sebenarnya Untuk Berlevel Prof Tapi Kalau Di Mesir Cuman Agak Gak Enak Aja Kalau Kita Tahu Asalnya Itu Untuk Orang Yang Dikebiri Bener Dia Berpengetahuan Tapi Dikebiri Gak Enak Alhamdulillah Saya Sudah Punya Anak Ustad Jadi Gimana Kan Belum Punya Saya Panggil Ustad Ya Kemudian Ustad Ustad Itu Kan Gak Harus Atas Dasar Mau Orang Mempelokamilkan Diri Kadang Orang Yang Nyebut Saya Sebut Saya Juga Gak Berah Bilang Kalau Saya Ustad Kecuali Dalam Kasus Terdesak Yang Mengharuskan Klarifikasi Karena Memang Pembahasan Di sini Sedang Dalam Kasus Temanya Adalah Orang Yang Tidak Memiliki Peran Dalam Pembicaraan Meskipun Dia topiknya Tapi Dia Tidak Punya Peran Di Sana Tergantung Makom Makom Mutakallum Makom Mulkitab Dan Makom Wawibah Fina Widuri Sebagai Memang Difahami Dalam Ilmu Nahu Basisnya Kalau Mulkitab Lawan Bicara Itu Harus Ditentukan Orangnya Dan Memang Ada Unsur Kesengajaan Anta Najahta Ini Memang Kau Sengajakan Untuk Perseorangan Yang Kau Tentukan Makanya Kan Lanjutannya Begitu Jadi Asal Hilikitab Itu Muayanan Maksudan Tapi Ketika Hilikitab Itu Sudah Kau Alihkan Dari Nilai Pengkhususkan Pada Perorangan Dengan Tujuan Supaya Hilikitab Itu Aman Syamilan Itu Juga Juga Bisa Prakteks Semacam Itu Juga Bisa Contohnya Syairnya Yang Dikatakan Dengan Anta Ini Tidak Dispesifikan Kepada Nilai Personal Tapi Ia Niatkan Kepada Siapapun Yang Memang Layak Untuk Hidup Biasanya Dosen 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 Di kuliah Itu Ngomong Nggak Pakai Demirtung Kadang Pakai Demirtung Demirta Memang Karena Dengan Tujuan Lishumul Maksudnya Lishumul Ini Gimana Siapapun Yang layak Untuk Saya Ajak Bicara Ya Saya Kehendaki Berarti Mengecualikan Orang Yang Tidur Mereka Kan Hadir Secara Jasad Namun Tidak Secara Dihen Ya Alakulin Masih Tabarukan Fisik Meskimu Tidak Istihar Dihen Ya Memang Macam-macam Ya Orang Yang Allah Titipkan Ilmu Itu Ada Yang Kalau Tidur Di majelis Dibiarkan Jangan Siapa Tahu Rasul Sendiri Yang Akan Mengingatkan Dia Lewat Mimpi Sampai Di level Iya Gitu Memang Siapa Tahu Mimpi Mimpi Nabi Soalnya Pernah Juga Pernah Ada Kasus Yang Semacam Itu Jadi Dia Tidur Tapi Di Waktu Mendekati Subuh Pas Waktu Subuh Itu Dibangunkan Pas Dibangunkan Nangis Kenapa Kamu kok Dibangunin Soal Subuh Nangis Rokai Itu Film Anam Saya Melihat Apa Namanya Imam Ibn Malik Saya Melihat Imam Ibn Malik Saya Dituntun Di Apa Namanya Di Talkin Bet Alfiah Itu Dan Saya Masih Ingat Sekarang Jadi Adakah Dilanjutkan Mimpinya Sampai Selesai Mungkin Bisa Bisa Kafiah Imam Ibn Malik Juga Ditalkinkan Tapi Itu Khusus Yah Enggak Semua Orang Bisa Dilihat Lihat Orang Nyalah Watar Kulis Sumuli Mustabino Kita Nggak Bisa Itu Kita Sebenarnya Nggak Bisa Kita Gunakan Untuk Hujah Am Yang Aplikasinya Untuk Orang Awang Karena Nggak Semua Orang Memiliki Makom Dan Derajat Yang Layak Untuk Itu Bukan Berarti Kita Menilai Ini Layak Ini Enggak Cuman Nah Nung Nung Bidu Wahir Kalau Dia Golongan Fusak Notabene Setiap Hari Minum Komer Kayaknya Hayhata Hayhata Bukan Berarti Nggak Mungkin Cuman Nung Nung Bidu Wahir Sengaja Tidak Dispesifikan Karena Tujuannya Untuk Bernilai Umum Dan Cakupan Yang Luas Oleh Karenanya Kita Bisa Tahu Mustatileh Ini Dimakrifatkan Dengan Domir Li Agrodin Untuk Beberapa Motif Ya Jadi Kondisi Yang Disana Yang Ada Itu Adalah Menjadikan Topiknya Tema Pembahasannya Adalah Meninjau Dari Sisi Pembicara Atau Nanti Makomnya Atau Istilahnya Tinjauan Kondisinya Kembali Kepada Topik Lawan Bicara Amin Yang Ketiga Annal Makoma Yakunu Makoma Woi Batin Bukan Hibatin Ngomongin Orang Dia Yang Mengerti Apa Yang Ia Kehendaki Jadi Kan Memang Generasi Kita Generasi Latah Saya Nggak Bilang Hanya Generasi Z Generasi 90-an Ini Generasi Termasuk Generasi Yang Latah Mudah Untuk Menghakimi Mudah Untuk Menilai Orang Lain Termasuk Generasi Saya Bisa Jadi Saya Kadang Seperti Itu Padahal Bisa Jadi Bukan Mereka Yang Salah Kita Yang Kurang Banyak Baca Kita Mudah Menilai Orang Lain Padahal Kapasitas Diri Kita Saja Belum Layak Untuk Menilai Ini Saya Bukan Ceramah Termasuk Itu Saja Saling Berwasiat Dengan Kebaikan Dengan Kesabaran Dengan Kebenaran Kalau Gak Ada Gak Tepat Silahkan Dikoreksi Saya Kan Bukan Tuhan Yang Benar Terus Fijabimankola Kholid Yakti Aksarolayli Filmutola Kholid Ini Menghabiskan Banyak Malamnya Dengan Mutola Suma Inal Fijabimankola Fijabimankola Kholid Yakti Aksarolayli Filmutola Berarti Kata-kata Kholid Yakti Aksarolayli Filmutola Ini Nanti Bisa Menjadi Topik Yang Bisa Diurai Berdasarkan Makom-makom Sebelumnya Kalau Kholid Itu Andaikan Si Pembicara Akhirnya Bilang Anafustu Biljaizah Itu Yang Bisa Cuman Kayaknya Agak Krik Penyebutan Kholid Yakti Aksarolayli Filmutola Tiba-tiba Semacam Itu Mungkin Gaya Bahasa Dari Sisyarihnya Semacam Fahid 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 berganti-gantian. Pokoknya la'ik. Jadi bukan nilainya umum dan bukan bernilai umum-umum am dalam kasut sul-fiqih begitu enggak ya. Nilainya adalah nilai mutlak. Ini maksud orang-orang yang memang layak untuk hitob. Itu perbedaan penggunaan jama' pada domir dengan bentuk bentuk tunggal. Tapi dikehendaki di sana itu shumul. Mustad ilah dengan alamiah. Jadi kenapa di sini kita sebutkan identitas perorangan? Karena ada beberapa tujuan. Yang pertama, min ajli ihdari fi dinisamik bismillah. Supaya bisa menghadirkan perwujudan orangnya dalam fikiran sisamik dengan nama khususnya. Jadi kalau dalam istilah mantiknya ini sudah bernilai juz'i. Yang mana? Nanti mana atas awuruhu al-istiroq. Ketika kita gambarkan enggak mungkin adanya nilai kesamaan. Contohnya, sayuhadiru ismail. Ismail ini nanti akan mengisi mengisi kuliah. Ismail ini akan mengisi mengisi kuliah. Fa'idha kulta hadha urifa man sayuhadiru bin tobet. Ketika kau sebutkan identitasnya di sini, maka bisa kau kenali siapakah yang akan menjadi dosen nanti mengisi perkuliahan secara pasti. Bi kilafi ma'idha kila sayuhadiru. Ustadz. Beda kalau misalnya dikatakan nanti Ustadz akan mengisi perkuliahan. Ustadz siapa? Bisa Ustadz Hadi. Bisa Ustadz Wicaksono. Waqa'unur bi'alamin liyahsula bidih nisami'in bisyaksin awala. Jadi, menggunakan Ustadz Ileh dengan menyebutkan alamiah di sana itu tujuannya adalah supaya dalam hati si pendengar itu termunculkan sosoknya. Ya, semacam itu. Kemudian, motif kedua. yakunul musnadu ilahi ma'rifatan bil'alamiyati min'ajitabaruki bismihi sebagai bentuk tabaruk mengambil keberkahan Ibrahimu alaihi salamu huwalladhi ulkiyafinar Nabi Ibrahim itu adalah sosok orang yang dilempar ke api. Dilempar di apikah atau memang dibakar di atas kayu bakar? Yang saya tahu itu bukan dilempar ke api tapi dicencang dicencang itu diikat di sebuah kayu besar kemudian di bawahnya dikasih kayu terus dibakar. Yang saya tahu gitu ceritanya bukan dilempar pola alam. Gimana Ustadz tadi? Versi antum gimana? Versi aneh ini udah mitik sekarang udah mitik Alhamdulillah. Gak nyamung ya. Yang saya tahu gitu. Yang mau sisat mau mabar kita. Saya season ini stop dulu ya. Lanjut. Musnad Ileh di sini adalah Nabi Ibrahim yang meskipun bisa disebutkan Khalilur Rahman yang dilempar ke dalam api. Cuman kan kalau Khalilur Rahman ini istilahnya intungannya lakob ya. Lakob ya. Gak apa-apalah. tetap tetap oke saja. Faliman Zajit Tabil Musnad diilahi alaman. Kenapa kok di sini pakai alam? Ya karena itu li'ajli tabaruk sebagaimana kita ucapkan Musa alaihi salam Nabi Musa itu adalah seorang Nabi yang memerangi Fir'aun. Emang sempat perang ya? Yang saya tahu tidak sempat perang sih. Bahasa Harobah itu kan berarti Nabi Musa duluan yang memulai pertikaian kan gitu kalau bahasa Harobah. Kayak Dorobah Zaid Amron yang mulai Zaid dulu. Atau paling minimalnya dua kubu ini saling menyiapkan peperangan. Tapi kan realitanya yang saya tahu berdasarkan cerita kan tidak begitu. Muses itu kan lari saat dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun Fir'aun siapa? Ramses dua? Apa Tunah Memun siapa? Tutankhamun Tutankhamun bukan Ramses ya? Tidak tahu Ustaz Tidak ada piramid Kurang pelesiran berarti kebanyakan belajar main-mainlah ke piramid selfie sama sping dan akhirnya Nabi Musa ini menang atas Fir'aun karena Allah menenggelamkan Fir'aun di dalam air. Musa kena disebutkan karena sebagai bentuk tabar tabar disebut Kalimullah juga tidak apa-apa meskipun Kalimullah ini malah alam lakob sama-sama alamnya tidak apa-apa tabar berikutnya yang ketiga Musnad ilah dengan menggunakan alamiah min ajrit alazud izakana mahmuban indal mutakalim kalau memang dicintai oleh mutakalim disini berarti contohnya malah pada bukan pada baik yang penggalan yang pertama justru pada baik penggalan yang yang kedua Layla min al-basyar ini berarti ini rusak apakah lailaku golongan dari kalian atau Layla itu adalah manusia ini Layla yang kedua disebutkan lagi padahal sebelumnya sudah disebutkan Layla ini idofah alam kepada domir mestinya alam itu kalau dalam kasus nahunya kan tidak boleh diidofah karena isim ma'rifah kan tidak boleh diidofah kan cuman kadang kasuistik ada alam itu diidofah kan karena memang kudiro tangkiruhu kita persepsikan kenakirohannya kayak contoh romadoni hadisanati itu kudiro tangkiruhu harusnya romadon kan tidak bisa diidofah kan isim alam tapi kudiro tangkiruhu karena romadon ini meskipun dia alam dalam kasusnya kalau kita lihat pertahunnya romadon ini tidak spesifik bisa romadon sekarang tahun depan tahun kemarin ketika sudah dipersepsikan kenakirohannya bisa diidofahkan atau semacam lafat zaidun ketika ditasniahkan ada alnya kenapa menjadi zaidani zaidun kan sudah makrifah justru saat zaidun ditasniahkan itu kemakrifatannya hilang karena syarat musana kan harus nakiroh harus nakiroh sehingga zaid murni lafat zaid tidak bisa dinakirohkan kecuali ketika ada dua zaid nilai spesifiknya hilang sehingga ketika ditasniahkan nanti diganti nilai alamiah yang hilang itu dengan al-azay kurang lebihnya semacam itu jadi lay layah disini bisa ditofarkan dengan dasar kudiro tangkir tapi yang jadi mahalus syahid jadi tema pembahasan pada lay layah yang kedua kenapa kok laylah sebagai musnad ileh disini disebutkan lagi dengan berupa alam ya tujuannya taladud padahal bisa pakai domir justru kalau pakai domir kan nilai ma'rifahnya lebih tinggi karena domir itu kan langsung kepada hati pakai domir itu kan langsung hati yang bicara tapi disebutkan lagi laylah dengan alam tujuannya untuk taladud karena syairnya merasa nikmat dengan menyebut nama kekasihnya adang menyebutkannya disana itu ya sebagai bentuk konsentrasi atau fokus gitu ya inayah ini kan banyak artinya bisa berarti bertolongan bisa berarti itu sesuatu yang digendaki dari fi'ilmadi anayakni anayakni inayatan justru yang biasa kita gunakan itu mas darmin yang maknan sebagai bentuk kepedulian atau konsentrasi kita kepada hal tersebut kholidun ustadzuka fahtarimhu kholid ustadzmu itu muliakanlah iya padahal bisa aja langsung ngomong ustadzuka ya jibuh tiramuhu ustadzmu wajib kamu muliakan tapi kenapa disebut kholid lagi ini sebagai bentuk rasa care kita kepedulian kita kita fokus pada tema itu si kholid ini sebagai ustadzmu muliakan dia mungkin kholid ini tipe-tipe ustadz yang tidak disukai oleh para muridnya suka memberikan tugas atau tidak murah senyum atau galak ya supaya gak ketemu guru yang galak itu sebenarnya ya kalau di kitab taklimul muta'alim itu kan disebutkan sebelum belajar selidikilah calon gurumu selama satu bulan tujuannya apa supaya bisa menyamakan passionnya menyamakan passionnya jadi kalau kita dasarnya orangnya suka bercanda ketemu guru suka yang bercanda kan nyambung kita orangnya serius ketemu guru yang serius kan nyambung kenapa jadi bercanda nanti kalau passionnya gak sama bercanda nanti kita ajak bercanda dia tersinggung atau dia suka bercanda kita serius mulu orangnya dia bercanda kita tersinggung itu yang menyebabkan nilai keberkahan ilmu itu berkurang kata Sheikh Azhar Nudji di taklimul muta'alim itu semacam jadi jangan buru-buru belajar tapi selidiki dulu tipe orangnya saya di cakra gak tahu saatnya kayak apa bisa dilihat di ik di religi kan ada yang saya ngaji baikunia saya ngaji bisa dilihat saya serius bercanda lanjut kemudian disini musnat ilai berupa alam ada tiga motif yang bisa kita simpulkan dari baik berikut ini nanti adalah tabaruk taladud dan inayah tabarukin taladudin inayah tabaruk berarti mengharapkan keberkahan taladud berarti merasakan kenikmatan saya kalau menyebut nama Muhammad itu saya merasa bahagia atau saya menyebut siapalah kekasih anda saya menyebut nama hadih saya bahagia nama rasul kan ada yang hadih bukan hadih anda tapi gak apa-apa disini cinta itu gak melulu yang identik dengan nafsu orang Indonesia itu kalau dengar kata cinta sesama laki-laki identiknya itu semacam LGBTQ padahal kan sebenarnya kalau orang Arab yang enggak biasa orang Arab anak ngomong oh hebuk itu biasa dan mereka itu gak melulu masalah orientasi seksual oh hebuk itu berarti saya perhatian sama kamu apa yang kamu butuhkan bisa saya penuhi saya juga rela berkorban untuk keluarga kamu semacam itu memang orang Indonesia itu latah saya enggak bilang semua ya makanya kan disini kondiahnya mau malah orang Indonesia itu latah ya kayak contoh mudah kadang-kadang ada orang laki-laki sama-sama laki-laki jalan dengan tangan dibilangnya humu padahal kalau di Arab kayak gitu biasa malah menunjukkan kalau dia itu care sama kita di Mesir sama enggak atau jalan saya bilang amin 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 beda daerah kadang beda budaya lagian kan kalau Mesir enggak Arab asli kan kipti tapi disana kayaknya sudah campurannya yang mana yang Arab yang mana kipti enggak ketahuan Atau ada silsilahnya kayak di Hindu yang lagi rame Anggapannya yang lagi rame Ya masing-masing punya dalil kalau kayak yang siapa namanya itu Imaduddin Usman itu kan beliau bilang Fakroddin Arrozi sendiri itu tidak pernah tahu profil dari Ubaidillah anak keempat dari Sayyidunal Menghajir Ahmad Bin Isa secara empiris kalau kita kaji dalam konteks ilmiah enggak ada datanya memang kecuali data yang dibawa oleh anak-anak keturunannya kan enggak empiris kayak gini maksudnya disana itu bisa tuh mah gitu loh tapi memang dari kaum cadat Baalawi sendiri yang diaman itu memang terdata ada bukunya jadi kan ya tidak bisa dibilang mutawatir yang minimal masyur cuman kan kalau dari anak turunnya sendiri kan tuh mah gitu kalau menurut saya sih ini kayak apa ya kayak ya saya enggak bisa bilang walat tapi cuman kayak semacam imbas dari menyerang Asai Bani yang Idrisi itu kan beberapa dari kaum kaum Sadah Alawi yang Yaman ini kan menyerang yang Saib Bani Idrisi mana Saib Bani Idrisi ini enggak ada di mana jalurnya emang di Robito enggak ada orang catatannya kan bukan di Robito tapi di Nakobah Nakobatul Ashraf yang di Yordan ya enggak ketemu orang itu Hasani ya ayahnya Fifi Dulfikar itu Syarif Dulfikar jadi bukan bahasa itu kalau saya enggak 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 komentar lebih jauh saya juga bukan bukan Nuriyah yang saya tahu saya bukan Nuriyah yang enggak tahu kalau ngitung dari ibu soalnya kan kalau kayak Nakobah itu kan ngitung dari ibu dari ibu masih dihitung saya kalau ibu ibu soalnya kalau ibu ya masih ada wajah-wajah Arab gitu lah kalau saya kan wajahnya Araban palsu ya sambil santai ya biar enggak serius-serius amat saya balagoh ini kan kaitannya dengan sastra enggak bisa dipikir sastra itu enggak bisa dipikir sastra pakainya itu feel benar ada teorinya cuman teori ini enggak bisa kita logikakan itu enggak bisa ya pakainya tetap feel kemudian musnad ilaih yang ma'rifah dengan alamiah tujuannya untuk takzim Muhammadun Saidul Anam jadi tidak kita gunakan domir huwa tapi langsung kita sebutkan namanya musnad ilaih dengan namanya Muhammadun Saidul Anam tujuannya untuk takzim bisa saja kan Abul Qasim Saidul Anam kita gunakan alam kunyahnya tapi memang alam isemnya ini lebih kuat Muhammadun Saidul Anam karena fizikrihi alaman ta'ziman dengan menyebutkan dia dengan alam isem itu ta'zim untuk istilah-istilah dalam nahmu saya rasa enggak enggak ini ya enggak perlu saya rinci lagi karena kan idealnya belajar balakoh itu angka minimalnya ya pernah tahulah alam itu ada alam isem ada alam lakob ada alam kunyah itu di imriti sudah dipelajari seingat saya sudah kan ya sudah sudah seingat saya ya ada ada di iya yang keenam mustadilehnya alamiyah min ajlihi ihana jadi disebutkan namanya itu untuk menghina musaylamah si tukang bohong nah padahal kan bisa aja muda indubuah kada pengaku nabi itu tukang bohong tadi disebutkan namanya langsung itu justru untuk menghina jadi ihana wah tikor yang ketujuh mustadilehnya berupa alamiyah disini min ajli kinayah an makna yu adihi jadi disini tujuannya untuk sebagai pengalih pengalih perhatian gitu ya karena kalau kinayah ini kan kalau kita artikan sindiran kadang agak gak sesuai dengan konteksnya disini contohnya ingdana tolifun kosirun jidan kita punya murid yang mohon maaf pendek sekali atau mengidap duarvisme apa sih istilahnya itu cebol ya mengidap duarvisme jadi ya mohon maaf tidak tinggi dia terkenal pendek dan dinamai disebut dengan abal fadl siapa yang menggantikan syekh ahli fikir nanti saat memberi pelajaran siapa yang bertanggung jawab atas administrasi madrasah abul fadl yang akan mengurus itu semua jadi disini disebut abul fadlnya dibandingkan disebut al-kosirnya karena sebagai kinayah falimadha abarnabil alamiduna wairihi walianna na'arotna anukani bil ilmi anilfadoil alatiyata suhu biha karena kita itu ingin mengkinayahkan atas kandungan ilmu yang ia miliki ia bisa menggantikan seorang syekh dia juga seorang administrator dua tugas sekaligus bisa ia gantikan nah itu dikinayahkan dengan abul fadl dibandingkan menyebutnya dengan si pendek atau si kergil kasihan lah islam kan tidak mengajarkan untuk menyakiti orang lain kita saja mungkin yang terlalu ratah menggunakan sebutan-sebutan yang tidak selayak tapi memang kalau sudah lakob itu terkenal dan dianya fine-fine aja memang gak apa-apa memang gak apa-apa cuman kan mungkin di awal-awalnya dia merasa risih cuman memang macam-macam memang macam-macam biasanya kan kalau di pesantren-pesantren itu punya panggilan-panggilan khusus hiburannya yang semacam itu di pesantren kan kadang kekurangan hiburan bukan berarti menjadi pembenaran untuk melabeli orang dengan panggilan-panggilan yang gak layak hiburan yakunul musnatu ilaihimu arafan bil alamiyah sehingga musnat ilaih ini nantinya dia itu kenapa pakai alam min ajli ijlal untuk memuliakan ihana untuk menghina kemudian kinayah untuk mengkiaskan jadi menyamarkan profilnya dengan nilai-nilai yang lain kalau langsung kita sebut itu si pendek gak enak kita sebut sebagai si abul fadl orang yang memiliki kemuliaan atau rajanya rajanya kemuliaan jadi kan kalau bahasa Indonesia biasanya orang banyak makan kan pakainya bahasanya kan teraja makan kalau orang Arab itu pakainya abu abu naum artinya raja tidur bapaknya tidur itu maksudnya raja tidur kalau gak pakai abun biasanya pakai abet biasanya pakai abet ada dalam syair itu disebut abul kofa walah azim bapaknya hambanya tengkuk dan rahang hambanya tengkuk dan rahang berarti tukang tidur sama tukang makan ya itu berarti dia bakal jadi ini ya jadi food vlogger ya orang kalau hobi makan kan sekarang bisa dikomersilkan jadi food vlogger atau orang hobi tidur ya berarti ya vlogger-vlogger yang kaitannya dengan penginapan atau perjalanan jauh untuk ada yang apa slip seatnya itu ya jadi vlogger itu sudah tidur dapat duit sudah makan dapat duit saya gak bermaksud menyinggung vlogger yang kemarin viral ya gara-gara komplain itu jadi kita simpulkan nanti mustatillah ini dengan alam itu pertama karena untuk menghadirkan wujud dari si alam itu wujud orangnya masodatnya lah kalau bahasa masodatnya itu dalam diri si pendengar karena memang kenapa saya pakai istilah mantik istilah mantik itu lebih mudah dan simpel daripada saya jabarkan kemudian tabaruk mengambil keberkahan taladud merasakan kenikmatan inayah ya sebagai bentuk kepedulian ijlal memuliakan ihanah merendahkan kinayah mengkiaskan disebutkan dalam keutuhan baiknya wakau nuhu bi'alamin liyasula bi'lisamin bisyaksin awala tabarukin taladudin inayati ijlalina ihanatin kinayati ya sudah silahkan kalau ada yang mau bertanya Syekh Ikuzo mau tanya enggak Ikuzo ingin ngapalin doang ngapalin baiknya ini ini baru sampai baik kot dimahnya saja itu pas saat iklus somin ini sananya sudah tamu kot dimah itu iya iya enggak apa-apa kenapa enggak ngapalkanku kudul juman sekalian Syekh Imam Suyud yang banyak dipakai yang ini iya sih maksudnya untuk Jahalul Maknon dia levelnya termasuk level yang enggak tinggi-tinggi amat dan enggak rendah-rendah amat dan lebih aplikatif dibandingkan ukudul juman lagian ukudul juman itu kebanyakan percontohan seingat saya ya tapi ya ala kulin kalau antum ada waktu ya silahkan dihafal kan antum pasti lebih banyak waktu ngangkurnya daripada belajarnya kan enggak saya ya ini bukan saya sulit ya kebanyakan teman masih sir kayak gitu ya saat ada apa asbiasat Alvia Masa jarang ya mungkin bagi yang mereka yang pondok-pondok tapi kan rata-rata mereka yang berangkat sering dari pondok-pondok Quran pondok-pondok tahfit apa pondok-pondok modern ya yang modal ini kan yang modal hafalan dan ijazah saya pondok-pondok salaf sekarang kan sudah mulai tua-tua apalagi sudah mulai mahat ali-mah ali di Indonesia ya pilih tanding lah menurut saya antum mungkin amcurusan syariah S1 al-Azhar dengan S.A.G. nya mahat alih ali-mah lirfoyo beranilah ditanding ya tapi ya yang harus sebanding ya maksudnya yang kamlet ditandingkan sama yang LPR ya beranilah jangan atau bandingkan dengan yang kamlet sama yang bagian rohan yang gak nyambung Udah cukup ya belum kita masih waktu 5 menit gimana ini tentang pendidikan ya tanggapan antum tentang dari santri yang khidmah tapi lupa belajar ataupun dari IKI yang nyuruh santrinya khidmah tapi gak mementingin belajar santrinya ini hatum harus lihat kapasitas dari Kiai dulu bukan berarti kita bermaksud kurang ajar kan begini sebagai yang yang terlebih tadi kita ketika ingin belajar kita kaji dulu profilnya cocok atau enggak dengan kita kalau memang dia cocok dia yang secara dohir memang layak untuk ditabarukin bahasa kasarnya gitu silahkan antum dengan beliau umpama gak ngaji gak apa-apa di perintah-perintah kalau tipe-tipenya dia adalah seorang yang berilmu tapi yang ya mohon maaf secara dohir tidak bisa memberkai ya Ahsan antum habiskan waktu antum untuk belajar bukan berarti kita disini meremehkan gitu tidak cuman kan kita tidak bisa menjamin hasilnya dan dia sendiri pun tidak berani menjamin hasilnya saya yakin itu kita ngomong kita ngomong akademisi sekarang ya akademisi ilmu agama sekarang gak ngomong kiai-kiai zaman dahulu akademisi sekarang ini yang mungkin lembaga-lembaganya itu banyak justru disana itu lebih dominan nilai nilai apa namanya nilai kursnya nilai kearah ekonominya gitu ya saya tidak saya yakin hakul yakin mereka sendiri tidak bisa menjamin pemberkahan sangat-sangat yakin sekali bukan berarti saya tidak mendorong antum untuk tidak khidmah tidak cuman antum ya disini harus menyesuaikan gitu menyesuaikan kalau antum memang yakin bisa memberkahi maksudnya memberkahi ini bukan berarti dia punya berkah terus dikasih ya enggak dalam artian ketika antum khidmah ke beliau antum yakin Allah berikan berkah silahkan kalau antum tidak yakin yang mending gak usah kalau antum memang tidak yakin ya sudah kan termasuk adab seorang murid itu harus yakin dengan gurunya kamu kalau dari awal gak yakin dengan personalitas dari orang tersebut ya sudah tidak perlu antum paksakan karena yang namanya yakin yang namanya yakin itu kan harus ada dalilnya secara garis besar itu mungkin pandangan saya antum terima silahkan tidak terima silahkan makanya saya itu sangat menyayangkan kalau ada teman-teman saya ngomong secaril kayak teman-teman yang katakan menjadi guru honorer hitmah di sekolah 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 agama cuman sampai usia berapapun namanya guru honorer diperlakukan semacam itu kita tidak bisa mengatakan berkah itu gak harus terlihat terserah itu urusan antum cuman daripada kita gambling pada hal yang sifatnya itu kita tidak lihat tidak bisa kita lihat daripada kita berjudi dalam ranah itu yang mending kita cari-cari jelas kita jelas-jelas cari gitu ya istilahnya yang memang beliau itu ahwalnya kondisi kehidupan sehari-harinya itu memang bersamaan dengan itu Allah sangat mungkin sekali untuk memberikan keberkahan kepada orang-orang yang khidmah kepada beliau bukan berarti saya melarang antum untuk khidmah pada guru-guru antum ya tetap kan antum bisa menilai oh guru ini ahwalnya sangat mendukung sekali dalam nilai keagamaan antum diminta khidmah sama guru yang semacam itu ya faktor saya justru mendukung cuman kalau melihat dari guru-guru yang istilahnya sedikit banyak itu yang dibicarakan masalah keuangan masalah kebesaran instansinya instansi itu kan duniawi buktinya apa dibuat rebutan tata Mbah Maimun kan gitu yang dia pikirkan itu gimana caranya supaya instansi ini besar banyak pesertanya yang dia omongkan kan kuantitas ya meskipun mungkin dia menyinggung kualitas cuman kan ujung-ujungnya cuan itu ya antum mungkin bisa menilai sendiri soalnya teman-teman antum teman-teman antum yang masih di Indonesia ini banyak yang curhat ke saya masalah itu jadi mereka itu merasa dieksploitasi namun tidak diberikan andil yang besar untuk belajar jadi saya bilang antum yakin guru antum ini memberikan berkah pada antum kalau antum gak yakin mending gak usah antum cari guru-guru yang memang secara awalnya itu menunjukkan menunjukkan disana kemungkinan besar Allah memberikan keberkahan akhirnya anaknya keluar muda pesantren salam tapi batal koter insyaallah kita lanjutkan besok weekend ngaji biar berkah kita kan pinter itu gak buat diri sendiri buat memperjuangkan agama dan negara assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati